Halo jumpa lagi di channel gue kali ini kita lanjut di video sebelumnya kita akan building dan racing Oke kita lanjut ke part-part apa aja yang kita gunakan yang pertama ini termnya kami itu dari mingo om nomor 30 rem ini mirip dengan get versi lalu lanjut ke motornya motornya nih kita pakai laserstar br2205 2300 kp lalu lanjut ke koper motornya dan ini ada koper rsc-nya dari aluminium bahannya terus ini aja gue pakai jtw polaris yang 25 Ampere BL helio kameranya kameranya menggunakan 700 tvl lalu lanjut ke FC nya ini FC nya menggunakan betaflight f3 lalu ada PTX PTX nya ini menggunakan 600 megawatt jod ke ini receivernya itu tipenya XM plus lalu ada LED nya sama bipper ini LED nya jadi satu sama bipper lalu ada konektor XT60 yang model baru ada kopernya ini ada antena nya antena jaruk jamur nata orang-orang ini antena dari relas CC oke kita lanjut ke video perakitannya yang pertama kita lakukan kita solder dulu bagian powernya di bagian yang ini power dari baterai ke FC di bagian atas ini ini minusnya terus bagian plusnya itu ada di baliknya nih di sebelahnya ini bagian plusnya oke kita lakukan solder akhirnya selesai juga kita solder kabel powernya ke FC ini yang seperti ini contohnya yang kabel-kabel kecilnya kabel power buat PTX jadi PTX mengambil power di langsung ke baterai terus selanjutnya kita lanjut ke bagian penyolderan SC power di bagian yang ini bagian ini ini yang plus ke plus yang minus ke minus oke ini sudah selesai kita pasang power SC nya di FC terus ini kita sudah pasang powernya disini plus dengan plus min dengan min ya harus sesuai Anda nanti bisa bahaya lalu selanjutnya kita pasang kabel sinyal SC lanjut lagi ke pemasangan kabel SC kabel sinyalnya kabel kabel sinyalnya ini partisinya yang ini yang sesuaikan dengan urutannya yang ini motor satu yang atas motor dua yang ini motor empat yang ini motor tiga oke lanjut kita folder akhirnya selesai juga kita folder kabel sinyal SC yang putih ini sinyalnya terus yang hitam ini saya tidak pakai groundnya atau minusnya ini tidak saya pakai oke oke kita lanjut ke penyolderan berikut oke lanjut ini kita lanjut ke bagian pemasangan kabel kamera sama PTX yang bagian ini bagian video in terus yang sebelahnya ini video out itu ke PTX terus yang sebelah ini slot lima pol yang sebelahnya lagi itu jadi pemasangan kabel min ke kamera jadi pemasangan kabel min ke kamera jadi PTX ini pemasangan kabel 5 volt ke kamera terus yang sebelahnya kabel min ke kamera jadi PTX ini pemasangan kabel min ke kamera dan pemasangan kabel di baterai oke lanjutkan kabel min ke kamera untuk pemasangan receiver spectrum atau s-bust di bagian yang ini terus jangan lupa misalnya kalau mau pakai receiver s-bust di selgar deru pin yang ini yang 5 volt untuk s-bust untuk spectrum itu 3 volt yang ada di sebelah kiri terus untuk kalau pemasangan receiver di bagian yang ini jadi kalau mau pasang flysky i-bust di bagian ini kita pasangnya akhirnya keluar kuatnya selesai juga kita building terima kasih terus ini terjelaskan di bagian bagian yang pertama ini ini PTX terus yang kedua ini FC terus receiver yang tertaruh di bagian di belakang kameranya di belakang kameranya jadi tidak terlalu banyak akan tempat antenanya gue masukkan ke kabel tis terus gue kasih kabel bakar sama membakar di dalamnya jadi ini fleksibel aman terus untuk kontena PTX kontena PTX mengambil dari bawaannya karena kemarin mau pakai antena jamur itu konektornya sangkut di kabel baterai ini kabel baterai FC sangkut jadi untuk disini ya kita ganti pakai LED nya sama bipernya disini dia tidak terlalu banyak tempat dan pas banget posisinya terus untuk SC SC ini gue kasih isolasi isolasi bakar isolasi listrik itu gue kasih itu semuanya buat melindungi dari debu-debu lanjut ke ini baling-balingnya pakai 5 in dari racer star juga baling-balingnya terus untuk kamera kameranya ini no kick sekitar 20 derajat oke kita akan coba tes terbang ini bagaimana hasilnya apakah sudah enak kemarin sempat saya hopper itu lumayan anteng wattnya terus untuk bagian baterai ada di bawah sini di bagian sini strapnya dimasukkan di sini nah bagus kan tinggal masukkan di sini terus untuk di aluminium jangan lupa dipasang karet atau isolasi bolak-balik double tap supaya baterainya tidak geser tidak bergerak-gerak dan kalau crash tidak terlalu bergeser jauh baterainya terus FC nya ini sudah gue pasang shopmon shopmon disitu kita akan lanjut lagi ke video terbang ya oke sampai sini dulu jangan lupa di subscribe dan di like sampai jumpa di video selanjutnya see ya see ya Terima kasih telah menonton!